Menaklukan kota sihir jilid 13. Terdengar suara gemeruh pintu besi yang didorong ke samping, lalu mata Oh Tongpeng yang berkunang-kunang itu melihat seorang prajurit masuk, membawa nampan kayu kasar dengan tiga mangkuk di atasnya. Tetapi sisa akal sehat Oh Tongpeng masih memperingatkannya bahwa prajurit ini adalah prajurit gadungan. Ia sebenarnya adalah anggota peklian HWE. Begitu juga semua prajurit di tempat itu yang sebenarnya adalah kaki tangan Kang Leong. Perut Oh Tongpeng sebenarnya memerontak mencium bahwa sap makanan yang dibawa oleh prajurit itu. Tetapi Oh Tongpeng takut memakannya. Ia khawatir makanan itu dicampuri racun pelemah syaraf, sejenis dengan yang membuat Lo Lan Hang jadi boneka hidup peklian HWE. Maka biarpun perutnya kelaparan setengah mati, ia tetap menolak makanan itu. Ia bertekad lebih baik mati kelaparan daripada berubah jadi boneka hidup macam Lo Lan Hang. Kau benar-benar tidak mau makan ini bentak si prajurit. Oh Tongpeng menggeleng lemah. Kau benar-benar bandel. Sebentar lagi Tuan Kang akan datang dan menanyaimu. Kalau jawabanmu menyenangkan hatinya, kau akan mendapat pengampunan dan mungkin dibebaskan dari penderitaan ini. Oh Tongpeng tetap membungkam. Namun tidak habis-habis rasa sesal dalam hatinya, bahwa ia telah melakukan tindakan begitu tolol, yaitu mempercayai Kang Leong sepenuhnya. Ia datang tanpa curiga, lalu dibius, dan jadilah ia tawanan yang dihajar semalam suntuk, disuruh mengaku di mana kawan-kawannya bersembunyi. Melalui perkataan Kang Leong juga dapat disimpulkan bahwa si komandan keamanan kota Bongpeng-un sudah mati dalam keributan di penjara. Sekarang, kekuasaan atas seluruh kota Lemkoan dipegang sepenuhnya Oyeh Kang Leong. Berarti juga oleh pekelian HWE. Karena Oh Tongpeng tetap menolak makanan itu, si prajurit meletakkannya di lantai di depan Oh Tongpeng. Sengaja agar bau masakan itu menggoda selera Oh Tongpeng. Oh Tongpeng memang harus berjuang mati-matian melawan selera makannya sendiri, di samping rasa sakit di sekujur tubuhnya. Tetapi sekarang ia malahan bisa bersyukur buat rantai-rantai yang menahannya di dinding, sebab tanpa rantai-rantai itu, barangkali ia sudah menerkam makanan itu dan jadilah ia seperti Lolem Hong. Dalam keadaan demikian, sempat juga Oh Tongpeng menggerutui liu-yu dalam hati, kurang ajar bocah si liu itu. Kalau dia memberitahu aku waktu hendak ke penjara, kenapa kali ini tidak memperingatkan aku? Mungkin dia jengkel karena peringatannya yang dulu tidak kuguberis, kupandang remeh, kuanggap hanya hasil mimpi. Angan-angannya terganggu oleh suara pintu besi yang terbuka sekali lagi, dan suara langkah-langkah kaki yang mendekat. Maka muncullah Kang Leong, tepat seperti yang diduganya. Bedanya, kalau semalam Kang Leong bersikap pengah sebagai pemeriksa tunggal yang bahkan dengan tangannya sendiri menyiksa Oh Tongpeng, maka kali ini Kang Leong mengiringi seorang bertubuh tinggi gemuk dan berewokan, memakai jubah orang sipil berwarna merah darah. Sikap Kang Leong terhadap orang ini ternyata sangat menghormat, bahkan begitu ketakutan, ini mengherankan Oh Tongpeng. Begitu orang itu melangkah masuk ke dalam ruang tempat Oh Tongpeng disekap, segera sesuatu dalam jiwa Oh Tongpeng bisa merasakan adanya semacam suasana yang jahat, amat jahat, bahkan. Seolah seluruh kejahatan di dunia bisa ada di ruangan itu bersamanya. Begitu juga dengan sorot matanya yang amat jahat, membuat Oh Tongpeng yang amat tabah pun tidak mampu menatap matanya secara langsung. Inikah orangnya tanya Hang Pai Oke, si tinggi gemuk berewokan itu, kepada Kang Leong, sambil mengamat-amati Oh Tongpeng. Betul, kakak Oh, sahut Kang Leong hormat. Kemarin dia, yang hampir diterkam oleh naga siluman itu, namun naga silumanku itu batal menerkamnya, dan kawannya. Betul, kakak Hang. Oh Tongpeng tiba-tiba mengangkat wajahnya yang babak belur, menyeringai mengejek, dan berkata, Naga, silumanmu batal menerkam karena takut kepadaku. Hang Pai Oke mengayunkan tangannya menampar mulut Oh Tongpeng, sehingga bibir yang sudah pecah-pecah itu sekarang memancarkan darah lagi. Geram Hang Pai Oke, anjing mancu, sebutkan di mana teman-temanmu berada. Atau kau akan kami siksa lebih hebat lagi? Meskipun tidak berani menatap mata Hang Pai Oke karena khawatir kena pengaruh sihir, namunnya Li Oh Tongpeng tetap besar. Jawabnya, tebak saja sendiri. Bukankah ilmu gaibmu hebat, dan bisa menuju meletak benda-benda atau orang-orang yang hilang? Dengan gusar Hang Pai Oke menampar kembali. Sudah tentu ia sungkan mengakui bahwa ilmu nujungnya yang biasanya lancar, tiba-tiba sekarang mendapat hambatan-hambatan yang tak diketahui sebab-sebabnya. Biasanya, amat mudah bagi Hang Pai Oke untuk menemukan orang atau barang yang tersembunyi, tetapi sekarang begitu ia mulai bersemedi memasuki alam gaib. Pandangan metesukmanya seolah dibutakan oleh cahaya amat menyilaukan di atas lem koan. Cahaya yang seribu kali lebih dasyat dari cahaya dewa pujaannya orang-orang peklian HWM meskipun dewa pujaan itu disebut dewa cahaya atau penguasa api suci. Kegagalan yang paling mengejutkan Hang Pai Oke alah ketika terjadi keributan di gedung penjara, waktu ia gunakan sihir naga silumannya untuk menghancurkan Oh Tong Peng berdua, tetapi naga siluman yang dilepaskannya malah berbalik dan kabur ketakutan. Kemudian ditambah laporan Kang Leong, waktu Kang Leong tiba-tiba lari terbirit-birit meninggalkan Oh Tong Peng dan Tiam Gai sesudah peristiwa di penjara itu. Kang Leong kabur, karena saat itu ia melihat ada seorang berpakaian panglimat, wajahnya bercahaya, memegang pedang yang menyala, yang berdiri di dekat Oh Tong Peng dan Tiam Gai, itulah yang membuat Kang Leong ketakutan. Demikian dia diakuinya di depan Hang Pai Oke. Orang-orang peklian HWE sendiri akrab dengan penghuni-penghuni alam GAP yang mereka sebut tentara langit dan perwira langit dan bahkan ada jenderal langit segala, dan pernah juga makhluk-makhluk alam GAP itu menampakkan diri kepada tokoh-tokoh peklian HWE, penampilannya juga seperti manusia dengan dandanan menurut kedudukannya di kerajaan angkasa, jadi ada yang berdandan pangeran, puteri, panglima yang tampan dan elok, tetapi ada juga prajurit-prajurit rendahan yang berwujud siluman-siluman setengah manusia setengah binatang, atau binatang-binatang yang ganjil. Dengan demikian, perkara dinampaki oleh makhluk GAP bukan perkara asing buat Kang Leong. Namun panglima berwajah menyala yang muncul. Mendampingi Oh Tong Peng dan Tiam Gai itu membuat Kang Leong kabur ketakutan, sebab radar dalam dirinya langsung memperingatkan bahwa yang dilihatnya itu bukan kawan melainkan musuh. Sedangkan Oh Tong Peng dan Tiam Gai sendiri malah tidak melihat apa-apa, dan tidak tahu kenapa Kang Leong, yang waktu itu masih dianggap teman, terbirit-birit. Sementara di kalangan tokoh-tokoh peklian HWE di Lemkoan sendiri muncul suatu keyakinan, bahwa pihak anjing-anjing mancu agaknya juga mempunyai penyihir sakti yang berhasil menggagalkan ilmu-ilmu Gai Peklian HWE. Si penyihir sakti yang entah bersembunyi di mana di kota Lemkoan itu, bahkan ilmu Gai Pang Pai Oke tidak sanggup menemukannya. Dalam usaha menemukan si penyihir sakti itulah orang-orang peklian HWE terpaksa menggunakan kere-kere normal dengan menjebak Oh Tong Peng, sebab kere-kere Gai sudah tidak mempan. Selakanya, setelah dihajar semalaman, agaknya Oh Tong Peng sendiri kelihatannya tidak tahu menahu soal penyihir sakti, menurut anggapan peklian HWE, di pihaknya. Timbul niat Hang Pai Oke untuk menakut-nakuti Oh Tong Peng dengan ilmu gaibnya, agar Oh Tong Peng cepat mengaku. Hang Pai Oke lalu tertawa terkekeh-kekeh. Anjing-anjing mancu, kau pikir kalau kau menolak makanan, kau bisa selamat dari kemauan kami. Kau pikir lalu kau tidak akan memberitahukan tempat persembunyian teman-temanmu. Hihi, tidak tahukah, dengan satu usapan telapak tanganku di wajahmu, kau akan berubah menjadi boneka hidup yang sepenuhnya di bawah kendali kami? Saat itu jangan lagi hanya disuruh memberitahukan tempat teman-temanmu, bahkan disuruh membunuh teman-temanmu pun kau akan jalankan dengan suka cita. Itulah yang paling ditakuti Oh Tong Peng, keringat dingin mengucur di seluruh tubuhnya. Hang Pai Oke menangkap gejolak hati Oh Tong Peng melalui wajahnya. Katanya pula, ada baiknya aku mendemonstrasikan sedikit kehebatan ilmuku, agar aku mau mempertimbangkan omonganku yang tadi. Lalu Hang Pai Oke menyapukan pandangan ke arah orang-orangnya, mencari orang yang akan dijadikan contoh sasaran. Orang-orang itu semuanya. Adalah anggota-anggota Peklian Kau yang menyusup masuk menjadi tentara kerajaan. Biarpun mereka adalah anggota Peklian HWE, namun mereka belum benar-benar menghayati ajarannya, dan kalau disuruh berkorban tidak mau. Kini melihat Hang Pai Oke menatap mereka, mereka serempak berdesakan mundur dengan ketakutan, tidak berani menatap pandangan Hang Pai Oke. Hang Pai Oke tertawa. Kenapa ketakutan? Kenapa tidak sayang kehilangan kesempatan untuk berkorban demi kemuliaan Ibu Abadi tak berasa usul? Yang berani berkorban, dalam waktu kurang dari ratusan hari akan lahir kembali menjadi orang yang derajatnya lebih tinggi. Namun orang-orang itu tetap saja enggan, hingga Oh Tong Peng yang dirantai di tembok itu tertawa mengejek, Wah, rupanya orang-orangmu sendiri tidak meyakini khutbahmu. Bagaimana mau menyuruh orang percaya untuk yakin? Hang Pai Oke malu bercampur gusar. Pelunjuknya sudah siap menuding salah seorang, namun mendadak seorang anak buah Kang Leong berlari masuk dan melapor, Kakak Kang, dua anjing mancu. Datang kemari, katanya ingin bertemu dan berbicara dengan kakak sendiri. Tempat itu memang tempat kediaman Kang Leong, lumrah kalau ada orang yang mencari ke situ. Bagaimana potongan mereka? Yang seorang pernah datang bersama anjing mancu yang ini, sahut si pelapor sambil menunjuk Oh Tong Peng. Yang saptunya lagi berusia sebaya namun lebih sedikit. Alisnya tebal dan matanya tajam. Dari penjelasan itu, Oh Tong Peng tahu kalau yang datang adalah Kui Tek Lem dan Tiam Gai. Oh Tong Peng diam-diam mengeluh dalam hati, mengkhawatirkan kedua anak buahnya, karena mereka belum tahu siapa Kang Leong sebenarnya, mereka akan lebih mudah dijebak. Ingin rasanya Oh Tong Peng berteriak menyuruh kedua anak buahnya itu pergi, namun ia tahu hal itu percuma. Ia ada di ruangan bawah tanah dan suaranya takkan terdengar sampai ke atas. Sementara Kang Leong tertawa gembira mendengar laporan itu, katanya kepada Hang Pai Oke, ini namanya ular mencari gebuk, kakak Hang, bagaimana kita tangani mereka? Jawab Hang Pai Oke, sekarang seluruh kendali pemerintahan Lemkoan di tangan kita, kita bisa berbuat apa saja tanpa takut karena rakyat Lemkoan menyangka kita sedang memelah mereka. Jadi, tangkap saja kedua orang itu dengan kekerasan. Aku akan membantu memperlemah perlawanan mereka dari tempat persembunyian dengan sihirku. Baik, Oh Tong Peng lalu ditinggalkan sendirian, hanya dijaga dua orang. Sementara di ruang tamu dari rumah Kang Leong, Kui Tek Lem dan Tiam Gaj tanpa curiga duduk menikmati teh sambil menunggu munculnya Kang Leong. Mengapa harus curiga kepada Kang Leong yang pengabdiannya kepada rakyat Lemkoan begitu besar? Cangkir teh itu hampir habis, waktu mereka tiba-tiba merasakan kepala mereka agak pusing. Mula-mula Kui Tek Lem yang mengatakannya, sambil memijit pelipisnya, karena menyangka hanya dirinya yang mengalami. Waktu melihat Tiam Gaj juga menyeringai sambil memegangi kepala, barulah kedua agen kerajaan itu sama-sama paham bahwa mereka sedang terancam. Kita diracuni. Desis Tiam Gaj sambil bangkit. Terhuyung dari kursinya. Mungkin tempat ini sudah dikuasai orang-orang peklian HWE dan Kang Leong sudah menemui bencana di tangan mereka. Waktu itu mereka masih berdua saja ruang tamu, belum ada yang keluar nemuinya. Kui Tek Lem bangkit pula dan berkata, sebelum kita tak mampu berjalan lagi, kita harus pergi. Mereka berjalan menuju pintu keluar. Namun dari arah pintu dalam munculah Kang Leong dan orang-orang yang bersenjata, sambil tertawa Kang Leong berkata, jangan buru-buru pergi, cuan tuan. Kami mempersilahkan cuanan tinggal di sini. Betapapun Kui Tek Lem dan Tiam Gaj adalah orang-orang tangguh, meskipun sudah keracunan, tetapi dengan sedikit menata pernafasan dan mengumpulkan tekat, mereka dapat mempertahankan kesadaran mereka, biarpun daya perlawanan mereka takkan seperti biasanya. Mereka juga melihat sikap Kang Leong dan langsung tahu bahwa Kang Leong bukan kawan lagi. Tanpa banyak omong agar tenaga dan semangatnya tidak terhambur sia-sia, Kui Tek Lem melompati pintu keluar dan segera tiba di halaman. Gerakannya disusul Tiam Gai. Kang Leong melihat gerakan kedua mangsanya itu ternyata masih cukup tangkas. Nampaknya pihaknya akan masih mengerahkan banyak tenaga untuk menangkap mereka. Mudah-mudahan sihir Hang Pai Oke bisa mempercepat penyelesaian. Tiba di halaman, Kui Tek Lem dan Tiam Gai tidak dapat segera mencapai ke pintu keluar. Sebab halaman itu sudah ditebari belasan orang-orang peklian HWE yang berpakaian serdadu-serdadu pemerintah. Dengan macam-macam senjata, bahkan ada empat orang bersama-sama memegangi sebuah jaring lebar di keempat ujungnya, seolah-olah siap menangkap babinatang. Tangkap hidup-hidup perintah Kang Leong. Kita akan gantung mereka di depan mati orang-orang Lem Kuan sebagai orang-orang peklian HWE. Empat orang pemegang jaring mulai bergerak serempak mencari posisi untuk dapat menjaring kedua mangsanya. Yang lain-lain pun menyesuaikan diri. Karena diperintah menangkap hidup-hidup, maka mereka tidak ada yang membawa benda tajam seperti pedang atau tombak, melainkan benda-benda tumpul macam pentung, toya atau kaitan yang tidak tajam untuk menarik kaki. Itu pun akan cukup merepotkan. Empat pemegang jaring serempak berseru, jaring mereka melambung di atas kepala Kuitek Lem dan Tiam Gai, namun kedua agen kerajaan itu masih mampu menggulingkan dirinya dan lolos. Keempat pemegang jaring mengubah teriakan mereka dan serentak juga mengubah gerakan mereka, kali ini jaring mereka bergerak hampir rata dengan tanah untuk menciduk dari bawah. Kembali Kuitek Lem dan Tiam Gai berhasil menghindar, tetapi semakin terpojok ke sudut halaman yang ada tembok tingginya. Agaknya keempat orang itu memang merupakan sebuah regu yang sudah berlatih macam-macam taktik, teriakan-teriakan mereka juga bukan sembarang teriakan, melainkan semacam isyarat untuk bergerak begini atau begitu. Di tempat tersembunyi, Hang Peoke menggunakan dua buah boneka yang masing-masing ditulisi nama Kuitek Lem dan Tiam Gai, nama-nama yang diketahuinya dari Kang Leong. Sambil tertawa. Tawa, sebentar-sebentar Hang Peoke meremas kepala dua boneka itu dengan tangannya, dan setiap kali ia lakukan hal itu, maka di luar sana Kuitek Lem dan Tiam Gai merasa sakit kepalanya berdenyut hebat. Gerakan jadi kacau. Dengan demikian, mereka bukan hanya menghadapi lawan dari luar, tapi dari dalam tubuh mereka sendiri juga. Suatu kali, dengan lompatan laksana harimau lapar, Kuitek Lem hampir berhasil menjotos roboh seorang pemegang jala, tetapi tiba-tiba kepalanya sakit sekali, akhirnya bukan berhasil menjotos lawannya, malah Kuitek Lem sendiri terbanting berguling-guling sambil memegangi kepala dengan kedua tangannya sendiri. Ia hampir tertangkap, Tiam Gai hendak menolongnya, tetapi mendadak Tiam Gai juga kesakitan kepalanya. Kang Leong mencertawakan kedua agen kerajaan itu, Sudahlah, menyerah sajalah. Pemimpin kalian yang bernama Oh Tong Peng itu sudah di tangan kami. Namun Kuitek Lem berdua belum mau menyerah. Dengan kepala sakit berdenyut-denyut dan tenggorokan serasa amat kering, dan matuk kabur, sambil sempoyongan mereka tetap melawan. Beberapa gebukan sudah mengenai tubuh mereka, namun beberapa lawan juga kena tendangan atau pukulan mereka. Hanya saja pukulan atau tendangan itu pun tidak sehebat kalau Kuitek Lem dan Tiam Gai sedang waras, tendangan dan pukulan mereka kali ini tidak menyakitkan. Kang Leong sendiri melihat kelemahan kedua perwira istana itu, dan ia tidak mau kehilangan pahala. Maka Kang Leong sendiri turun ke gelanggang dengan sebatang pentung retan, seperti hendak menghadapi kucing pencuri ikan asin saja. Saat itu terjadi sesuatu yang di luar perkiraan siapapun, bahkan juga di luar perkiraan Kuitek Lem dan Tiam Gai sendiri. Hang Pai Oke yang bosan bermain main dengan boneka-bonekanya, sekarang ingin Kuitek Lem berdua segera mengakhiri perlawanannya. Maka kalau sebelumnya ia hanya sekedar memijit sedikit-sedikit kepala boneka-boneka sihirnya, sekarang gak meremas kuat-kuat kepala boneka itu dengan kedua tangannya. Di halaman, Kuitek Lem dan Tiam Gai tiba-tiba seperti melihat ada dua buah bukit batu yang besar turun dari langit hendak menimpa kepala mereka. Namun kurang sedikit dari kepala Kuitek Lem berdua, tiba-tiba ada semacam tali cahaya yang lembut menghadang sepasang bukit batu itu dan bukit-bukit batu itu lenyap begitu saja. Kuitek Lem dan Tiam Gai menggosok-gosok matanya, tak percaya yang mereka lihat. Kemudian terasa ada udara hangat yang sangat nyaman menyelubungi tubuh mereka, seketika rasa pusing, tenggorokan kering dan mual-mual lenyap entah kemana. Sementara Hang Pai Oke tiba-tiba melepaskan cengkeramannya atas dua kepala boneka itu sambil berseru kaget dan kesakitan. Telapak tangannya tiba-tiba berdarah, seolah-olah di dalam kepala boneka-boneka itu ada jarum jahit yang kelupaan diambil waktu membuatnya dulu. Sementara Kuitek Lem dan Tiam Gai juga heran akan tubuh mereka yang segar mendadak itu. Dengan kondisi fisik demikian, mereka tidak lagi mengalami kesulitan untuk melepaskan diri dari lawan-lawan mereka dan kemudian kabur dengan melompati tembok halaman. Keng Leong penasaran, ibarat dua ekor ikan yang sudah dalam jaring mendadak lolos lagi. Perintahnya, kejar. Kerahkan orang-orang kita. Sambil memerintah, ia heran juga, mana keampuhan sihir Hang Pai Oke yang digembar-gemborkan tadi? Sudah tentu ia takkan berani menanyakan itu, tetapi nalurinya memberitahu bahwa sesuatu yang adik Kodrati baru saja terjadi di gelanggang. Hanya saja ia tidak tahu itu apa, cuma dapat merasakannya. Keng Leong mengejar keluar untuk memimpin sendiri orang-orangnya melakukan perburuan itu. Kui Tek Lem dan Tiam Gai berlari-lari di jalanan kota Lem Koan. Mereka lupa bahwa seluruh kota sudah dikuasai Keng Leong dan konco-konco-nya. Sambil berlari mengejar, Keng Leong juga berteriak-teriak kepada orang-orang di jalanan sambil menuding kedua buruannya, saudara-saudara warga Lem Koan yang gagah berani. Dua orang itu adalah bandit-bandit peklian HWE yang belakangan ini. Luhur secara Kodrat. Banyak mengacau dan melakukan pembunuhan. Tangkap mereka. Yang berseru-seru di jalanan adalah tokoh terhormat masyarakat Lem Koan, tentu saja seruannya segera menghasilkan akibat. Memang tidak semua warga Lem Koan cukup bernyali untuk menghadang larinya bandit-bandit peklian HWE itu, namun juga tidak semua bernyali kecil. Di jalanan itu kebetulan sedang berjalan-jalan seorang guru silat bernama KWE Oeok. Tubuhnya besar dan kekar, di Lem Koan ia mempunyai banyak murid, dan seorang ahli dalam teknik-teknik meringkus dan membanting orang. Mendengar teriakan Kang Leong, KWE Jok memperhatikannya, dan semangatnya sebagai warga Lem Koan pun terbangkit. Ia mencopot jubah luarnya dan dengan sebuah lompatan lebar dan cepat maka tubuhnya yang kekar besar itu sudah berpindah tempat ke depan dua bandit peklian HWE itu. Sambil mengulurkan sepasang tangannya yang kekar untuk sekaligus mencengkeram pundak Kwi Teklem dan Tiam Gai, guru silat ini membentak. Kalian dengar tidak? Seruan Tuan Keng untuk menyerah? Dia, hakim yang adil pasti takkan menghukum melebih kesalahan kalian. Tetapi si guru silat ahli meringkus dan membanting itu kaget bukan kepalang, waktu sedetik kemudian bukan bandit-bandit peklian HWE yang dapat diringkus, malah dirinya sendiri yang berhasil disapu kakinya sehingga rebah. Ia dipermalukan di depan mati masyarakat Lem Koan yang ada di jalanan itu. Sedangkan Kwi Teklem dan Tiam Gai melompati tubuh si guru silat dan terus berlari. KWE Jiok si guru silat meneriaki orang-orang di jalanan, yang mengaku sebagai muridku, hadang mereka. Hampir semua anak remaja dan pemuda di Lem Koan adalah murid KWE Jiok, atau setidaknya pernah belajar sedikit care-care beladiri dari KWE Jiok. Begitulah KWE Jiok menggunakan pengaruhnya untuk ikut berjasa menangkap kedua beranda peklian HWE itu. KWE Jiok sendiri bangkit dari tanah dan segera ikut mengejar bersama Kang Leong dan orang-orangnya. Begituwilah, Kwi Teklem dan Tiam Gai, dua perwira istana yang dekat dengan Kaisar Kian Leong sendiri, sekarang diuber-uber di jalanan oleh orang banyak, diteriaki seperti maling jemuran saja. Sambil berlari, Tiam Gai Masjgul juga, gerutunya, seluruh Lem Koan sudah di bawah pengaruh sihir peklian HWE. Dan sialnya, kitalah yang malah dianggap sebagai penjahat-penjahatnya. Tiga orang pemuda menghadang dengan senjata seadanya. Seorang memakai pikulan bambu, seorang membawa golok pencincang daging, seorang lagi membawa palang pintu. Mereka lah murid-murid KWE Jok yang menanggapi seruan guru silat mereka. Kwi Teklem dan Tiam Gai tak sempat bersikap lemah-lembut kepada tiga orang itu. Si pembawa pikulan bambu melongo kaget ketika pikulan bambunya ditebas patah oleh Kwi Teklem hanya dengan telapak tangannya. Waktu Kwi Teklem pura-pura hendak memukul, ia membuang potongan-potongan bambunya dan lari terbirik-birit. Tak peduli ditertawakan sebagai warga kota yang kurang bertanggung jawab. Yang memegang pisau daging agaknya malu kalau sampai ditertawakan, apalagi di pinggir jalan itu. Juga ada pacarnya ikut menonton sikap sok pahlawannya. Maka dia putar-putar pisau dagingnya dengan gaya pendekar top, lalu menerjang maju. Dengan akibat dia terbanting tertelungkup di tanah dan wajahnya masuk ke dalam debu, karena digebrak Tiam Gai. Orang yang ketiga mengambil jalan yang aman tetapi juga jangan sampai malu. Kalau lari terbirit-birit seperti saudara seperguruannya yang tadi, tentu ditertawakan orang. Namun nekat menyerang seperti saudara seperguruannya yang satu lagi juga terlalu berbahaya. Maka lari tidak, menyerang juga tidak, ia cuma pamerkan beberapa jurus kembangan untuk pembukaan yang indah dipandang. Indah dipandang namun tidak digubris oleh kedua agen kerajaan itu dan ditinggal lari terus. Tetapi sulit bagi Kui Tek Lem dan Tiam Gai untuk bisa lolos. Dari belakang Kang Leong terus mengejar, dari depan satu regu prajurit muncul dan menghadang dengan panah-panah sudah terpasang di tali busur. Sementara beberapa warga masyarakat yang cukup bernyali besar bergabung untuk ikut menangkap bandit-bandit ini. Akhirnya Kui Tek Lem dan Tiam Gai terkepung di sebuah lorong. Dinding-dinding di kedua sisi terlalu tinggi untuk dilompati, hampir enam meter tingginya. Dari ujung lorong yang satu, Kang Leong, Kwe Jok dan beberapa orang lainnya mendekat dengan sikap mengancam. Dari ujung lorong lainnya, sepasukan prajurit juga melangkah makin dekat. Tiam Gai menarik nafas, apakah kita akan berdiam diri saja dicincang oleh mereka? Apakah tidak perlu kita tunjukkan kepada warga kota bahwa kita ini petugas-petugas dari istana? Percuma, orang-orang lem koan ada di bawah pengaruh pakelian HWE, mereka akan lebih mempercayai kata-kata Kang Leong daripada kita. Kita ini kan orang asing di sini? Kalau begitu, demi membela diri kita sendiri, tidak patut disalahkan kalau sampai jatuh korban di antara mereka. Meskipun itu adalah penduduk yang tidak tahu apa-apa. Kui Tek Lem bungkam. Sementara musuh-musuh semakin dekat, Kui Tek Lem dan Tiam Gai sudah saling membelakangi, menghadap ke kedua arah. Saat itulah tiba-tiba seutas tali seolah terulur dari langit, bergelantungan tepat di depan hidung Kui Tek Lem, bersama suara serak seorang tua yang memasuki kuping Kui Tek Lem. Pegang ini kuat-kuat. Kui Tek Lem tercengang, ia menengadah ke asal suara itu, dan melihat seorang tua bertubuh kurus dan kecil, berjubah putih, berjongkok di atas dinding itu sambil mengulurkan tali. Kui Tek Lem ragu-ragu menuruti kata-kata orang tua itu, takut kalau bukan dirinya yang terangkat ke atas tetapi malahan orang tua itu yang tertarik ke bawah, sebab orang tua itu kelihatannya kurus dan kecil, tak bertenaga. Cepat pegang orang tua itu berkata lagi. Ada pengaruh luar biasa dalam kata-katanya, maka Kui Tek Lem tidak membantah lagi. Ia pegang kuat-kuat tali itu. Dan baru saja tali itu terpegang, tubuhnya tersentak naik ke atas tembok. Tembok yang tak mungkin Kui Tek Lem lompati dengan kekuatan tolakan kakinya, sekarang dapat Kui Tek Lem lampaui dengan tarikan si orang tua, padahal Kui Tek Lem tidak sedang menolakan kakinya. Tinggallah Kui. Tek Lem mengatur lompatannya supaya tidak jatuh. Namun ia sudah tiba di balik tembok. Kemudian Tiam Gai juga mengalami hal yang sama. Keng Leong terkejut. Tergopoh-gopoh ia membagikan perintah agar orang-orangnya menghadang ke sana kemari, tetapi yang jelas tak seorang pun mampu melompati tembok itu. Bahkan Keng Leong sendiri maupun Kwe Jok si guru silat tidak bisa juga. Sementara kedua perwira istana itu sudah dituntun oleh si orang tua untuk berlari-lari menyelamatkan diri. Di balik tembok tinggi itu ternyata adalah pekarangan belakang sebuah rumah besar, si orang tua menuntun Kui Tek Lem dan Tiam Gai menyeberangi pekarangan itu sampai ke sebuah pintu di sebelah sana. Ada beberapa orang di pekarangan itu yang melihat mereka bertiga, namun sikap mereka acuh-ta'acuh, seakan-akan tak melihat, sehingga Kui Tek Lem membatin, mungkin orang tua ini sudah kenal dengan penghuni rumah ini. Si orang tua membuka pintu, di luar pintu ada sebuah gang lain tetapi tidak ada orang yang menguber-uber di situ. Si orang tua berkata, kita akan jalan terus sampai ke tempat kalian yang aman. Sahut Kui Tek Lem, terima kasih Tuan sudah menolong kami. Tetapi kami tidak berani merepotkan Tuan lebih jauh. Tempat ini sudah aman, dari sini kami bisa jalan sendiri. Sambil berkata demikian, Kui Tek Lem punya kesempatan lebih memperhatikan penolongnya itu. Ternyata sekarang kelihatan tidak setua waktu di atas dinding tadi. Tadi Kui Tek Lem melihat orang ini rambut, alis dan jenggotnya sudah putih semua dan kulit mukanya sudah berkeriput rapat. Sekarang kelihatannya lebih muda 20 tahun, ada sebagian kecil rambutnya yang masih hitam dan kulit wajahnya tidak sekeriput tadi. Orang ini menjawab, tidak bisa, aku harus mengantar kalian sampai ke tempat kalian. Sebab aku sudah dimintai tolong oleh sahabatku, dan aku tidak berani melanggar kesepakatan. Siapa sahabat Tuan Li Uyok? Nama Tuan sendiri? Ah, itu tidak penting. Yang perlu sekarang ialah cepat-cepat pergi dari sini. Aoyo. Kui Tek Lem tidak bisa memaksa orang itu menyebutkan namanya, dia dan Tiam Gai lalu mengikutinya saja. Karena mereka masih ada di lorong-lorong kota Lemkoan, maka Kui Tek Lem dan Tiam Gai masih melangkah dengan tegang sambil menoleh waspada kesana kemari. Sebaliknya orang tua yang mengaku sahabat Li Uyok itu berjalan dengan tenang saja, bahkan sambil bersiul-siul menyanyikan lagu dan cukup merdu. Biarpun otot-otot pipi sudah kendor dan gigi sudah berkurang, siulan kakek ini boleh juga, pikir Tiam Gai. Siulan si orang tua bahkan tidak berhenti ketika di ujung lorong kelihatan ada satu orang prajurit bersenjata. Agaknya mereka ditugaskan untuk menjaga persimpangan jalan di situ. Si orang tua melangkah terus dengan santai, namun Kui Tek Lem dan Tiam Gai langkahnya sudah tertegun-tegun, bahkan sudah berpikir untuk memutar tubuh dan lari ke arah lain. Namun si orang tua berkata, tidak apa-apa. Jalan terus. Percayalah kepadaku. Lagi-lagi perkataan itu mengandung suatu pengaruh yang kuat, yang membuat Kui Tek Lem dan Tiam Gai tak berkuasa membantah. Dengan jantung berdegupan mereka mengikuti saja si orang tua yang tetap melangkah santai sambil bersiul-siul. Ternyata setelah mereka cukup dekat dengan prajurit-prajurit yang mengawasi persimpangan itu, para prajurit itu tidak menunjukkan reaksi apa-apa, seolah-olah tidak melihat kehadiran mereka bertiga. Prajurit yang mengawasi melotot ke ujung jalan tetap saja melotot ke ujung jalan. Yang bercakap-cakap tetap saja bercakap-cakap, yang mengawasi warga Lemkoan yang lewat di jalanan tetap saja menjalankan tugasnya. Tetapi si orang tua bersama dua orang yang menjadi buruan para prajurit itu justru melangkah terang-terangan di depan hidung para prajurit itu. Sambil melangkah dengan tegang dan keringat dingin membasahi tubuhnya, Tiam Gai mengumpat dalam hati, kenapa aku jadi ikut-ikutan sinting melakukan ini? Menuruti saja kata-kata orang tua ini. Ternyata berhasil juga mereka melewati para prajurit itu tanpa pertempuran segebrakan pun. Si penolong tersenyum kepada Kuitek Lem, nah, tidak apa-apa kan? Kuitek Lem menghembuskan napas dan menyahut, kita beruntung bahwa prajurit-prajurit itu agaknya belum diberitahu ciri-ciri orang-orang yang harus mereka tangkap. Lain kali, rasanya kurang berakal kalau hanya menggantungkan diri kepada keberuntungan. Kuitek Lem menghentikan kata-katanya dan menatap penolongnya itu dengan tercengang heran. Begitu pula Tiam Gai. Sebab sekarang nampak si penolong itu ternyata sudah kelihatan muda lagi 20 tahun. Tadi waktu pertama menarik Kuitek Lem berdua dengan tali, ia kelihatan berusia 70 tahun. Waktu membuka pintu kelorong, kelihatannya jadi seperti berusia 50 tahun. Sekarang Kuitek Lem hampir-hampir tidak mempercayai matanya melihat penolongnya ini sudah berujud seorang lelaki 30 tahunan. Rambutnya masih hitam semua, kulit wajahnya tidak berkeriput sedikit pun bahkan samar-samar dari pori-pori kulitnya seperti memancarkan cahaya yang lembut. Tak terasa Kuitek Lem dan Tiam Gai memikirkan hal yang sama, teknik penyamaran orang ini sungguh hebat. Bahkan sambil berjalan dan tak pernah berhenti, dia bisa berubah-ubah semaunya dan tidak kami lihat dia membuang tempelan. Tempelan palsu di wajahnya. Atau, orang ini jangan-jangan punya ilmu Pian Hoa, mengubah wujud? Orang itu tersenyum melihat Kuitek Lem dan Tiam Gai menatapnya terheran-heran. Kenapa menatapku seperti itu? Apa hidungku ada tiga? Atau letaknya terbalik dengan lubangnya menghadap ke atas? Ilmu penyamaran Tuan sungguh hebat, Kuitek Lem mengakui. Kami juga belajar menyamar dalam tugas-tugas rahasia kami, namun sungguh belum sekuku hitamnya dibanding Tuan yang seolah-olah bisa Pian Hoa. Orang itu cuma tertawa kemudian ajaknya, ayo kita jalan terus. Liu Yok sudah menunggu. Mereka sudah tiba di pinggiran kota, dan mereka berjalan perlahan-lahan, tidak lagi terburu-buru. Sambil berjalan, Kuitek Lem diam-diam mengawasi penolongnya. Ingin tahu bagaimana caranya bertambah muda lagi. Sebab kalau tadi seperti orang berumur 70, lalu 50 dan sekarang 30, jangan-jangan setibanya di tempat Liu Yok nanti sudah menjadi bocah umur 10 tahun. Namun ternyata sepanjang jalan orang itu tidak berubah lagi, sampai di luar runtuhan. Gedung model Eropa tempat persembunyian mereka selama ini. Nah, sudah. Selamat tinggal, kata orang itu terus hendak berlalu, namun Tiam Gai menahannya, kalau Tuan mengaku sebagai sahabat saudara Liu Yok, silakan masuk dan duduk-duduk sebentar di dalam. Ah, buat apa? Setiap saat aku bisa menemui Liu Yok dan sebaliknya Liu Yok juga bisa menemui aku. Aku masih banyak urusan. Selamat tinggal. Lalu orang itu melangkah pergi. Sementara di Lemkoan, Kang Leong Mi merintahkan agar roh tongpeng dipindahkan ke tempat ibadah rahasia kaum Peklian HWE yang disebut Kota Bunga Persik. Kalau anjing-anjing manju itu datang lagi untuk mencoba menolong pentolannya ini, mereka akan terjerumus dalam perangkap geip kita. Mereka akan masuk dalam keadaan waras dan keluar dalam keadaan gila, kena kutuk dewa-dewa kita, dalihnya. Waktu Kui Tek Lem dan Tiam Gai melangkah masuk, mereka tercengang melihat cu tong liang. Sudah bisa mengunyah makanannya sendiri, rahangnya bergerak-gerak, meskipun untuk masuknya makanan itu ke mulutnya tetap harus dibantu Liu Yok dengan disuapi. Selain itu, metu cu tong liang juga sudah seperti metu orang yang sadar, cahayanya hidup, bisa melirik ke sana kemari meski wajahnya pucat. Waktu melihat Kui Tek Lem dan Tiam Gai, kelihatan metu cu tong liang bersinar-sinar hangat menyambut kedua sahabatnya ini. Bibirnya bergerak sedikit berusaha membentuk senyuman tipis. Liu Yoklah yang tersenyum lebar menyambut kedatangan kedua perwira istana ini, bagaimana? Kalian selamat bukan? Hampir mati di keroyok orang si liang kean seperti maling jemuran, keluh Tiam Gai sambil menyambar tempat air dan meneguk habis isinya. Tetapi saudara Tiam kelihatan utuh. Itu karena pertolongan seorang sahabatmu, saudara Liu, sahabatku. Dengan ringkas Tiam Gai menceritakan tentang orang itu, lengkap dengan perubahannya. Mendengar itu, Liu Yok tertawa. Saudara Liu kenal dia ya. Siapa namanya? Dan kenapa ilmu merubah wujudnya demikian lihai? Wah, soal nama, aku sendiri tidak tahu namanya. Di antara tiga penampilannya, mana yang sebenarnya? Yang seperti orang tua, orang setengah baya, atau pemuda? Menurutku, ketiga-tiganya tidak tepat, lalu? Liu Yok bimbang sebentar, tetapi akhirnya berkata juga, umurnya lebih tua dari umur bumi ini. Tiam Gai terbelalak, kui tek lem yang sedang minum itu pun tersedak sedikit. Leher dan dadanya jadi basah, dan buru-buru diusapnya dengan telapak tangannya. Tetapi kenapa dia kelihatan, terakhir kalinya hanya kelihatan seperti orang berusia 30-an tahun? Karena dia datang dari tempat di mana proses penuaan tidak berlaku sama sekali. Suatu tempat di mana hukum-hukum alamnya lebih tinggi dari hukum-hukum di alam yang terindera ini. Di tempat itu, kerjanya hanya bernyanyi dan bersukarya, dan dia tinggalkan tempat itu kalau ditugasi sesuatu oleh yang maha kuasa. Dia sering memasuki alam terindera ini, tetapi dapat membebaskan dari hukum-hukum alam ini. Doakah dia? Tiam Gai bertanya ragu-ragu. Ia jadi ingat dongeng tentang dewa-dewa yang diceritakan neneknya ketika ia masih kecil dulu. Dan sekarang dilihatnya Liu Yook menceritakannya dengan sikap bersungguh-sungguh. Tiam Gai sendiri sudah melihat keganjilan orang yang menolongnya tadi. Liu Yook menjawab, dia dan makhluk-makhluk sejenisnya adalah makhluk yang diciptakan juga, seperti kita manusia. Jadi bukan seng pencipta sendiri. Kedudukannya dengan manusia adalah sama-sama makhluk yang diciptakan. Itulah sebabnya manusia dilarang keras menyembah makhluk-makhluk itu, apalagi sampai mempertuhankannya. Makhluk-makhluk itu sendiri tidak suka disembah. Mereka dan kita saling mengajak, saling mengingatkan, untuk hanya menyembah kepada seng pencipta yang satu itu. Tiam Gai menarik nafas. Bagaimana dengan kakak Oh tanya Liu Yook kemudian? Kui Tek Lem menggeleng sedih, kami gagal membawanya keluar, bahkan hampir dicincang seluruh warga kota Lemkoan. Maksud saudara Kui, rakyat Lemkoan ikut memusuhi kalian? Ya. Aku percaya seluruh Lemkoan sudah di bawah pengaruh sihir orang-orang peklian HWE, sehingga rakyatnya dengan mudah bisa disuruh ke sana kemari. Bahkan ditipu oleh Kang Leong dengan mengatakan bahwa kami berdua inilah yang anggota peklian HWE, sedang Kang Leong sendiri mengaku sebagai pembela kepentingan warga Lemkoan. Apalagi Kang Leong sekarang ini adalah pemegang kekuasaan resmi di Lemkoan. Liu Yook mengerutkan alisnya. Sedang Tiam Gai sambil mengetepalkan tinjunya, kota Lemkoan sudah menjadi kota peklian HWE, sudah cukup layak menjadi pijakan untuk mengawali sebuah pemberontakan terhadap kerajaan. Letaknya mudah dipertahankan dari daratan karena dikelilingi bukit-bukit. Sisinya yang menghadap sungai Seki yang juga dengan gampang bisa dipertahankan, apalagi kalau benar desas-desus yang mengatakan peklian HWE punya 5.000 pucuk senjata api. Senjata sebanyak itu bukan hanya bisa untuk bertahan, tetapi juga untuk menyerang kota terdekat. Dermaganya yang ramai menghasilkan pemasukan uang yang tidak sedikit dan bisa untuk membiayai gerakannya. Ini tidak bisa dibiarkan terus. Apa yang Saudara Tiam pikirkan tanya Kwi Tek Lem? Aku akan pergi ke kantong, bicara dengan gubernur militer di sana dan minta kiriman pasukan yang kuat untuk menumpas bibit pemberontakan ini, mumpung belum meluas. Harap Saudara Tiam ingat, yang memberontak itu hanya segelintir orang peklian HWE yang berambisi membangun kembali dinasti Beng. Rakyat Lemkoan tidak memerontak. Rakyat Lemkoan hanya tertipu oleh orang-orang macam Kang Leong. Kalau datang tentara kerajaan dari Kuantong lalu terjadi pertempuran, siapa yang paling banyak menjadi korban? Tak dapat disangkal, memang rakyat Lemkoan lah yang bakaian paling banyak yang terbunuh. Mereka, pasti akan disuruh maju ke garis depan oleh gembong-gembong peklian HWE yang menyamar menjadi pembela rakyat itu. Tetapi apakah akan dibiarkan saja pemberontakan ini meluas? Tentu saja takkan kita biarkan. Kita pikirkan jalan keluarnya, yang jangan sampai terlalu mengorbankan rakyat. Liu Yok tiba-tiba ikut bicara, biarlah aku pun berbuat sesuatu. Apa yang akan saudara Liu lakukan menurut Kera yang diajarkan bukuku yang ku percayai? Bolehkah aku mendapat sedikit gambaran? Ya, aku ingin meruntuhkan tembok-tembok yang mengurung jiwa-jiwa di Lemkoan. Kota Lemkoan tidak ada temboknya, seletuk tiamgai. Yang kemaksud adalah tembok-tembok sihir yang memenjarakan pikiran dan kehendak rakyat Lemkoan sehingga mereka dapat dikendalikan oleh orang-orang peklian HWE. Bahkan aku juga berharap membebaskan jiwa tokoh-tokoh peklian HWE sebab jiwa mereka pun terkurung tembok yang bahkan jauh lebih tinggi, tebal dan kuat dari tembok yang mengurung rakyat Lemkoan. Silakan saudara Liu memakai Kera yang saudara yakini, dan aku akan tetap ke Koantong untuk melaporkan situasi di sini, kata tiamgai. Dalam waktu kurang dari 10 hari, pasukan besar dari Koantong akan melanda Lemkoan. Mungkin sebelum pasukan itu datang, tembok-tembok sihir itu sudah runtuh lebih dulu. Itu lebih baik. Selama mereka bercakap-cakap, cutong liang yang sudah sadar itu ikut mendengarnya. Ia sudah bisa mengerti semua yang didengarnya, tetapi masih terlalu lemah untuk menggerakkan mulutnya untuk ikut bicara. Kapan saudara tiam akan berangkat ke Koantong? Tanya kui teklem kepada tiamgai. Besok pagi mungkin dari dermaga akan ada kapal yang ke Koantong. Hati-hatilah. Mungkin orang-orang peklian HWE akan mulai mengawasi dengan ketat semua jalan masuk ke luar Lemkoan, termasuk jalan air. Baik, saudara kuwi. Saudara Liu, terus terang saja selama ini aku belum pernah mempercayai hal-hal gaib, sampai ku alami peristiwa tadi. Aku mohon saudara Liu melindungi aku dari pengaruh gaib peklian HWE, selama dalam perjalananku ke Koantong. Liu yuk menggeleng. Saudara tiam salah halamat. Minta perlindungan kok kepada aku, sedangkan aku sendiri setiap harinya masih minta perlindungan yang maha kuasa. Aku tidak bisa melindungi saudara tiam, aku hanya bisa memintakannya dari yang maha kuasa. Terima kasih, saudara Liu. Mereka bercakap-cakap sampai malam hari, dalam percakapan itu kuitek Lem dan tiam G sedikit banyak bisa memahami jalan pikiran Liu yuk meskipun ada yang kedengarnya ganjil. Antara lain. Ketika kuitek Lem memperingatkan bahwa peklian HWE mempunyai banyak dewa dan siluman yang hebat-hebat, Liu yuk dengan enteng menjawabnya, Dewa mana yang sanggup menahan perkataanku? Sebab perkataanku adalah pedang yang maha kuasa. Kui tek Lem dan tiam G hidup di sebuah negeri dengan sejuta dewa dan dewi, sejuta malaikat dan siluman, sejuta cerita tentang bintang-bintang di langit yang menyamar sebagai manusia di bumi. Sekarang tiba-tiba saja ketemu manusia macam Liu yuk yang berani berkata demikian, tetapi Liu yuk mengucapkannya tidak dengan sombong atau pongah, melainkan begitu wajar. Kemudian kuitek Lem dan tiam G tahu, bahwa Liu yuk memang berpikir bahwa manusia lebih tinggi dari dewa, manusialah yang diberi tugas mengelola bumi dan bukan dewa. Setelah makan malam, mereka membaringkan diri untuk tidur. Kui tek Lem dan tiam G melihat, sebelum tidur Liu yuk membaca buku kesayangannya, kemudian duduk terpekur lama sekali dengan matel, terpejam, setelah itu baru tidur. Hal seperti itu sering mereka lihat malam-malam sebelumnya, bahkan Liu yuk juga melakukan yang sama di pagi-pagi buta. Namun kali ini kui tek Lem dan tiam G melihatnya dengan himat. Waktu Liu yuk mulai tidur, dia pun mulai bermimpi. Liu yuk melihat sebuah tanah yang kering kerontang di depannya. Tanah yang begitu gersangnya sampai retak-retak, dan di dalam tanah itu tak cukup air biarpun hanya untuk menghidupi sehelai rumput. Tiba-tiba Liu yuk melihat seorang perempuan datang mendekat dengan memanggul sebuah buyung tanah liat yang besar, dan kelihatan berat. Liu yuk melihat perempuan itu berdiri di tengah tanah gersang itu dan menumpahkan isi buyungnya ke tanah. Buyung itu berisi air. Tapi aneh, buyung yang begitu besar ternyata isinya hanya air sedikit. Air yang tidak ada artinya dibandingkan gersangnya tanah di situ. Air yang segera lenyap terserap di tanah dan kemudian tanpa jejak sama sekali. Sayang. Desis Liu yuk. Lalu ia mengikuti dari jauh kemana perginya perempuan itu. Ternyata perempuan itu pergi ke sebuah sungai, menenggelamkan buyungnya di air untuk mengisinya penuh-penuh dan dibawanya kembali ke tanah gersang tadi untuk menumpahkan isinya. Agaknya. Ingin menyuburkan tanah itu. Namun lagi-lagi Liu yuk melihat hanya sedikit air yang tertumpah. Berulang kali Liu yuk melihat perempuan itu bolak-balik ke sungai dan ke tanah gersang itu, namun hasilnya tidak berarti sama sekali. Tanah itu tetap saja gersang meranggas. Sampai Liu yuk berkesimpulan sendiri, buyung tanah liat itu hanya bisa memuat begitu sedikit air, pasti karena di dalamnya belum kosong benar. Mungkin masih ada benda-benda lain, yang membuatnya tidak bisa penuh air. Mimpi yang sama ternyata berulang-ulang sampai pagi hari Liu yuk bangun. Begitu bangun, Tiam Gai segera bersiap-siap untuk pergi ke Koanto. Namun sebelumnya, bertiga bersama Kui Tek Lam dan Liu yuk, mereka melakukan pekerjaan harian seperti memasak, memandikan Cutong Liang dan sebagainya. Mereka bertiga girang melihat Cutong Liang semakin sehat. Sekarang Cutong Liang sudah bisa menggerakkan tangannya sedikit-sedikit, agak mempermudah waktu diganti bajunya. Dan bibirnya sudah bisa mendesiskan perkataan terima kasih yang lirih sekali. Usai bermenah diri, Tiam Gai segera berangkat. Setelah Tiam Gai berangkat, Kui Tek Lam menanyai Liu yuk, Nah, Saudara Liu, bagaimana rencanamu yang kau katakan kemarin? Aku mulai hari ini, sahut Liu yuk sambil beranjak ke pintu. Lo, Saudara Liu mau kemana berkeliling kota Lemkoan? Apa tidak berbahaya? Seluruh penduduk Lemkoan sudah di bawah pengaruh pekelian HWE. Tidak seorang pun penduduk Lemkoan yang pernah mengenal aku. Jadi tidak berbahaya buatku. Apa yang akan Saudara Liu lakukan berkeliling kota membebaskan orang Lemkoan dari pengaruh jahat? Mendengar jawaban itu, Kui Tek Lam langsung saja membayangkan bahwa Liu yuk akan berbicara dengan orang-orang Lemkoan, menasehati mereka, dan alangkah berbahayanya tindakan seperti itu menurut Kui Tek Lam. Liu yuk bisa ditangkap oleh penguasa Lemkoan yang sekarang, Kang Leong. Kui Tek Lam tidak sampai hati membiarkan Liu yuk pergi sendiri, ia ingin mendampinginya meskipun dengan menyamar. Tetapi ia ragu-ragu kalau harus meninggalkan Chutong Liang yang belum kuat benar itu sendirian di situ. Liu yuk agaknya dapat membaca gerah hati Kui Tek Lam. Saudara Kui, ada yang mau Saudara katakan? Aku ingin pergi bersama Saudara Liu. Tetapi Saudara Chu. Kalau Saudara ingin pergi bersamaku, marilah. Jangan cemaskan Saudara Chu. Ia tidak akan sendirian. Ada sahabat-sahabatku yang akan menjaga dia. Bicara soal sahabat-sahabat Liu yuk Kui Tek Lam jadi ingat orang yang kemarin. Hati Kui Tek Lam menjadi mantap. Ia bangkit dari duduknya di lantai, sambil membersihkan celananya dari kotoran. Dia berkata, kalau begitu, aku pergi bersama Saudara Liu. Namun dalam hatinya Kui Tek Lam membatin, kalau Liu yuk punya teman aneh seperti yang kemarin menolongku, tentu saja tanpa ditemani pun tidak akan aman-aman saja. Tetapi aku harus ikut. Kalau Kui Tek Lam jujur terhadap diri sendiri, sebenarnya keinginannya untuk ikut itu bukan karena mencemaskan Liu yuk, melainkan karena ingin mengalami hal-hal aneh bersama Liu yuk. Kata Liu yuk, baiklah. Mari kita mulai berjalan. Tetapi ada sebuah syaratnya, apakah syaratnya? Jangan Saudara Kui mengajak bicara kepadaku sepatah katapun. Syarat aneh, pikir Kui Tek Yam. Namun tanpa pikir panjang ia menyatakan setuju. Mereka berangkat, meninggalkan Cutong Liang sendirian. Tetapi menurut Liu yuk, Cutong iang tidak sendirian, melainkan ada yang merawatnya. Entah apa yang mendorong Kui Tek Lam, sehingga dia mulai mempercayai omongan Liu yuk. Keluar dari reruntuhan gedung model Eropa itu, mereka melangkah ke arah barat, membelakangi matahari yang baru saja bangkit dari tidurnya. Mereka menyusuri jalan setapak di lereng bukit, kota Lemkan kelihatan di bawah mereka. Sungai sekiang yang permukaannya memantulkan cahaya mentari, nampak seperti sehelai pita emas yang melingkar-lingkar di kaki pegunungan. Terputus-putus sebab beberapa bagiannya tertutup tubuh perbukitan. Kapal-kapal yang melayari sungai jadi kelihatannya hanya sekecil potongan-potongan lidi belaka. Burung-burung berkicau di pepohonan dan puncak-puncak pepohonan pun bermandikan cahaya ke emasan sinar, mentari pagi. Pemandangan sungguh indah untuk dinikmati, seandainya Kui Tek Lam tidak ingat bahayanya perjalanan ini, meskipun ia sudah menyamar. Namun Liu yuk mulai melangkah sambil bersiul-siul, bersenandung di selang-seling siulan. Kadang-kadang tangannya ikut bergerak-gerak mengikuti irama. Kui Tek Lam menemukan persamaan antara lagu yang sedang didendangkan Liu yuk itu dengan lagu yang kemarin disusulkan oleh orang aneh, yang kata Liu yuk berasal dari suatu tempat yang penuh nyanyian. Hati Kui Tek Lam tergerak ingin ikut menyanyi, sebab kedengarannya enak, tapi ia tidak mengerti kata-katanya. Jadi Kui Tek Lam mulai bersiul-siul saja, sepotong-sepotong, di beberapa bagian kadang-kadang agak salah sedikit, namun jalan terus. Liu yuk menoleh sambil tersenyum senang, tetapi tidak berkomentar sedikitpun. Mereka berdua berbelok ke arah sungai, dengan demikian menyusuri sisi barat kota Lemkoan. Kui Tek Lam agak berderbar, mengingat di sisi barat Lemkoan ini akan melewati rumah pribadi Kang Leong yang dekat dengan jalan ke kampung nelayan. Apakah Liu yuk ini akan mulai pedato pembebasannya justru di dekat rumah Kang Leong? Kui Tek Lam bertanya-tanya dalam hati. Dalam bayangannya, upaya pembebasan yang akan dilakukan Liu yuk ialah mengumpulkan orang-orang dan berbicara kepada mereka tentang kenyataan yang sebenarnya. Ternyata, selama berjalan dan bertemu dengan beberapa orang, Liu yuk tidak berbicara sepatah katapun dengan mereka, bahkan juga bila di sapa, lah tetap saja bersiul-siul dan bernyanyi-nyanyi. Kui Tek Lam mulai bimbang. Apa-apaan ini? Inikah yang dinamakan upaya membebaskan rakyat Lemkoan dari tembok-tembok sihir Peklian Hwe? Hanya berjalan keliling kota sambil bersiul-siul dan bernyanyi-nyanyi? Wah, jangan-jangan Liu yuk ini mulai kena santai Peklian Hwe dan penyakitnya sama dengan Pang Hwe Beng? Sebab Kui Tek Lam ingat Pang Hwe Beng yang berkeliling kota sambil menari dan menyanyi tak ingat dirinya, dan diikuti anak-anak kecil. Tetapi Kui Tek Lam terus bersama Liu yuk. Selesai menyusuri sisi barat kota Lemkoan, Liu yuk berbelok ke kiri dan mulai menyusuri sisi selatan Lemkoan. Masih tetap bersiul-siul dan bernyanyi-nyanyi. Ketika lewat dermaga yang banyak orangnya, Liu yuk tetap saja demikian, sehingga orang-orang yang berpapasan dengannya banyak yang menatap dengan kasihan sambil keleng-keleng kepala dan berdesis, kasihan. Masih muda dan tampan, kok gila? Yang diajak bicara pun menjawab, bertambah lagi jumlah orang gila di kota ini. Beberapa waktu yang lalu, seorang tukang mi pangsit yang masih muda tiba-tiba saja juga gila. Kenapa ya, kok gila? Mungkin gagal mempersunting gadis idamannya, atau mungkin malah menolak cinta seorang gadis, lalu disantet oleh si gadis. Apapun kata orang, Liu yuk tetap melakukan tindakannya yang gajil itu, dan Kui Tek Lam yang mengiringinya jadi agak malu juga. Kui Tek Lam jadi berdebar-debar ketika melihat satu regu prajurit berjaga-jaga di dermaga itu. Memang betul yang dikatakan Tiam Gai, Kang Leong sudah mengawasi seluruh sudut kota Lemkoan itu. Tingkah laku Liu yuk pasti menarik perhatian prajurit-prajurit itu, dan aku yang berdekatan dengan Liu yuk akan ikut diperhatikan pula, pikir Kui Tek Lam, ia khawatir dikenali meski sudah menyamar. Benar juga. Si komandan regu yang bertubuh tegap, tiba-tiba saja melangkah mendekati Liu yuk dan membentak. Hi, apa yang sedang kau lakukan? Liu yuk tidak menjawab, ia agaknya begitu tenggelam dalam keadaannya dan tidak menggubris keadaan di sekitarnya. Kui Tek Lam khawatir sikap Liu yuk itu akan menggusarkan si perwira. Apa yang dikhawatirkan Kui Tek Lam itu terjadi, si komandan regu sudah siap menjotos Liu yuk yang tidak menggubrisnya, tetapi tiba-tiba dari antara kerumunan orang-orang di dermaga itu muncul seorang nenek-nenek bungku yang berlutut di depan si komandan regu sambil memohon dengan suara. Memelas, jangan, tuan, aku mohon. Berbelas kasehanlah kepadanya. Si komandan regu menahan tinjunya di udara, tanyanya kepada si nenek, ada hubungan apa antara dirimu dengan bocah sinting ini? Tidak ada hubungan apa-apa, tetapi kemohon kasihanilah dia. Masa tuan seorang perwira yang gagah perkasa di medan tempur, tega berbuat kekerasan terhadap seorang yang lemah. Perwira yang garang itu serasa meleleh hatinya. Ia tidak jadi memukul, bahkan menjauhi Liu yuk sambil menggerutu, betul juga, kalau aku mengurusi orang kurang waras, aku pun jadi kurang waras juga. Kui Tek Lam lega, seandainya perwira itu melanjutkan niatnya memukul Liu yuk, Kui Tek Lam sudah siap membela meski kedok penyamarannya bakal terbongkar. Untung ada nenek-nenek itu. Dan ketika ia mencari nenek-nenek itu, Kui Tek Lam tidak menemukannya lagi. Nenek-nenek itu hilang begitu saja. Bahkan ketajaman metu Kui Tek Lam, ketajaman metu seorang penyelidik kawakan, juga tidak berhasil melihat bayangan nenek-nenek itu lagi. Ini mengherankan, masa nenek-nenek itu bisa menyelinap pergi sedemikian cepat? Apakah nenek-nenek itu sejenis dengan makhluk yang mengaku sahabat Liu yuk, yang kata Liu yuk umurnya lebih tua dari umur bumi dan datangnya dari tempat di mana proses menua tidak berlaku? Kui Tek Lam ingin bertanya kepada Liu yuk, namun ingat janjinya untuk tidak saling berbicara selama upacara aneh Liu yuk itu. Liu yuk dan Kui Tek Lam kemudian menyusuri sisi timur kota Lemkoan, kali ini bakaian melewati daerah kota yang menjadi tempat kediaman almarhum Nye Oh In Hwe. Hati Kui Tek Lam digerakan rasa rindu akan dua anak Nye Oh In Hwe yang dulu sering bermain-main dengannya. Kemudian, Liu yuk dan Kui Tek Lam tiba kembali di reruntuhan rumah tempat Cutong Liang ditinggalkan. Cutong Liang tidak kurang suatu apa. Kui Tek Lam tidak tertahan untuk tidak bertanya, Saudara Liu, sekarang sudah boleh aku bicara kepadamu. Silakan, Saudara Kui. Saudara Liu bilang hendak membebaskan penduduk Lemkoan dari pengaruh peklian Hwe. Benar. Benar. Kenapa saudara hanya berjalan keliling kota sambil bernyanyi-nyanyi seperti orang Gi? Kui Tek Lam menahan kata-katanya, tak sampai hati mengatakan gila kepada Liu yuk yang jelek-jelek calon menantu gubernur diholem. Liu yuk duduk dan meluruskan kakinya dengan santai, mau Saudara Kui mendengar penjelasanku. Penjelasan Saudara Liu akan menambah pengetahuanku tentang alam tak terindera yang selama ini sedikit sekali ku ketahui. Belum-belum Kui Tek Lam sudah menebak kalau penjelasan Liu yuk bakal bersangkut paut dengan alam tak terindera. Liu yuk tertawa. Kemarin ketika kurnungi bukuku, aku mendapat petunjuk dari sebuah cerita lama. Cerita tentang seorang Panglima yang terhambat gerak majunya oleh sebuah benteng musuh yang amat kuat. Panglima ini bingung, apalagi pasukan yang dipimpinnya bukanlah pasukan yang bersemangat baja, melainkan terdiri dari sekumpulan orang-orang yang penakut, mudah putus harapan dan pengomel. Panglima ini memutar otak, bagaimana caranya menaklukan kota benteng musuh yang kuat ini dengan pasukannya yang berkualitas rendah itu? Kui Tek Lam sendiri sebelum ditarik ke dalam istana sebagai anggota pasukan istimewa, sebelumnya adalah perwira militer di lapangan yang tahu seluk-beluk penghoat, ilmu kemiliteran. Cerita Liu Yook itu jadi amat menarik baginya. Ia ingin tahu siasat militer macam apa yang bakal digunakan oleh Panglima dalam cerita itu, untuk menaklukan benteng musuh itu. Hambatannya ada dua. Kuatnya pihak musuh, dan rendahnya kualitas pasukannya sendiri. Lalu bagaimana, Saudara Liu? Secara akal manusia, jalan buntu. Mutlak buntu, apakah si Panglima lalu membawa mundur? Orang-orangnya, menyerah begitu saja? Panglima itu mendapat petunjuk gaib dari Yang Maha Kuasa. Ia disuruh mengelilingi tembok musuh sambil membunyikan trompet tanduk domba jantan. Sehari satu putaran, sampai enam hari lamanya. Hari yang ketujuh harus tujuh putaran. Kuitek lem tercengang. Petunjuk macam apa ini? Masa tidak ada petunjuk untuk memanjat benteng musuh, atau di malam hari dam diam membuat rowongan di bawah tembok? Masa petunjuk hanya disuruh memutari benteng sambil membunyikan trompet. Namanya juga petunjuk yang bersifat adikodrati. Diluar hukum alam. Diluar nalar yang wajar. Terus, Panglima itu patuh. Nah, waktu ku baca kitab itu, aku berkeyakinan bahwa itu petunjuk buatku.